Hampir jarang ditemukan wartawan itu ketika ada sebuah kejadian ada di lapangan. Yang banyak sekarang adalah wartawan berlombopi, wartawan bermateri, gitu. Saya bilang kenapa pemerintah Jairus sangat disukung oleh wartawan ketika ada liputan di pendokok, sampai 50-70 wartawan ada. Tapi ketika ada kejadian, kebakaran, kejalan mulai, paling banyak tiga sampai lima wartawan yang ada. Makanya yang banyak sekarang ini kan kita tinggal nongkrongi warung kopi, nunggu jilis, ya kan? Setelah itu jadi pemateri. Yang terakhir kemarin itu kan, ada kasus pembunuhan, ada kasus kebakaran rumah, kebakaran rumah yang besar itu kan di patung. Ada adik-adiknya, Jirip. Mungkin karena tidak ada adik, yang datang malam-malam tengah malam hanya empat orang. Fungsi wartawan siapa? Nah, sebenarnya kita kan jadi wartawan harus turun ke lapangan, melihat, mendengar, apa yang harus didapatkan di tempat itu. Seperti itu. Makanya, apa ya sekarang, sama rasa, jangan jadi wartawan. Betul. Biskir. Saya sejak 2005, enggak sekarang, saya tetap naik, enggak, tahun 2001. Jumoh sama. Kalau jadi pejabat, mungkin saya sudah sekenas kepala dinas. Dan bisa dipastikan, saya tidak pernah, apa ya, hampir tidak pernah tahu siapa kepada dinas ini, kepada dinas apa, karena emang enggak. tidak pernah show-an, yang sering raso-an itu yang sering raso-an itu yang sering raso-an api, apa? Yang berhubungan dengan provisi saya, sebagai wartawan televisi. Dan juga kurang ajarnya, juga penonton. Kurang ajar. Tapi yang kurang ajar, rating tertinggi di televisi, itu adalah berita-berita kriminal. Kemarin saya juga agak gelip, ketika yang lain memberitakan soal salah satu bekatan botan yang ditangkap di jasaan negeri, lo punya saya, lo kucing yang tayang. Iya kan? Kenapa? ternyata media televisi itu melihat apa yang paling banyak ditonton. Yang lain melihat apa ya, botan dewa, bukan-bukan dengan korupsi dikit-ekleto, dengan pake orang. Di sanda share, kemarin, tidak ditayang aja, oh, ada pekerjaan yang menyeramat kucing, yang menyeramatan kucing, yang tayang gitu. Jadi apa? Angel berita, segmen berita, itu apa kata penonton. Dan bilang penonton, yang juga kurang ajar. Ngapain? Soal kerjakan di pendopo, mini penonton. Iya. Nggak laku di televisi. Iya, iya, iya. Kenapa kasus pembunuhan, kasus pembunuhan, itu sangat laku. Itu yang kurang ajar juga penonton. Makanya kita dengan adanya undang-undang kucing peres, kita sebenarnya didajah dengan undang-undang kucing peres itu sendiri. Kita merdeka, tapi tidak merdeka. Itu. Itu saja ya. Surahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarankan, kegiatawan, miskin.